Sebenarnya 16 siswa binaan LPKA Blitar ini mengikuti hari pertama ujian sekolah berstandar nasional tingkat SD. Seluruh siswa ini melaksanakan USBN dalam lapas khusus anak di kota Blitar. Meski terpaksa melaksanakan ujian di dalam lapas, namun para siswa terlihat antusias untuk mengerjakan soal. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh pihak lapas untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi. 16 siswa yang mengikuti ujian USBN ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kebanyakan dari mereka terkena kasus narkotika dan tindak pidana umum. 22 April 2019, di LPKA kelas 1 Blitar dilaksanakan USBN SD. Yang mengikuti USBN SD sebanyak 16 anak dari berbagai daerah, dari Surabaya, Malang, Pasuran, dan Kediri. Dari sekian anak ini memang yang paling dominan adalah kasus narkotika dan yang kedua adalah kasus tindak krimina umum. Pelaksanaan USBN ini sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan pengayaan, prior, dan pendalaman secara insensif. Ini untuk memperdalam anak-anak agar persiapan-persiapan waktu USBN-nya dapat berjalan secara lancar. Pihak lapas berharap para siswa binaan tersebut dapat tetap melanjutkan jenjak pendidikannya meski di dalam lapas. Seusai melaksanakan ujian, nantinya para siswa akan kembali menjalani rutinitas di dalam lapas.